Audio Jump Dalam lanjutan pertandingan persahabatan antar negara, Portugal berhasil mengalahkan Swiss dengan skor yang sangat meyakinkan 4-0. Di mana 2 dari gol 4 gol tersebut dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Di hari yang sama, rival abad de Ronaldo, yakni Lionel Messi, tak mau kalah. Bahkan pemain berusia 34 tahun tersebut menyumbangkan 5 gol untuk Argentina dalam kemenangan pelak 5-0 atas Estonia. Hal akhirnya mengingatkan pada sosok Mbappe. Ya, pemain akhir-akhir ini menjadi perbincangan tersebut seharusnya malu saat melihat 2 gol sepak bola menjadi pahlawan negaranya. Atas kondisi itu banyak yang bereaksi dan menilai bila pemain seperti Ronaldo dan Messi sudah berbeda level dengan pemain-pemain lainnya, termasuk Kylian Mbappe. Ya, dalam beberapa waktu terakhir, Mbappe menjadi pemain yang paling banyak disorot. Itu terjadi setelah diri yang memutuskan bertahan bersama Paris Saint-Germain. Usai bertahan, sikap angkuh langsung ditunjukkan oleh Mbappe. Seolah-olah dirinya adalah pemain terbaik sejak kata raya. Bahkan pemain 23 tahun tersebut dikabarkan diberi kekuasaan di tim asal Paris itu. Contohnya saja ketika Mbappe berhak menentukan pelatih serta pemain mana saja yang patah bermain untuk Klay Paris Saint. Tentu sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Karena Mbappe sebenarnya bukanlah apa-apa dan tidak pantas mendapatkan semua itu. Anggapan jika Mbappe bukanlah apa-apa terbukti saat dirinya bermain untuk tim nasprancis. Ya, dalam pertandingan UEFA Nation League melawan Denmark, Mbappe tak bisa berbuat banyak. Dimana negaranya kira takluk 1-2 dari negeri dinamit tersebut. Justru Benzema yang tapi baik. Usaha aksinya mengecoh beberapa pemain membuat Leblis sempat unggul atas tim nas Denmark. Dan terbaru, kangkuhan Mbappe seolah-olah kembali disumpal dengan aksi Ronaldo dan Lionel Messi. Dimana dua pemain yang mendapatkan julukan GOAT tersebut baru saja menjadi pahlawan negaranya. Ya, dalam pertandingan melawan Swiss, Ronaldo berhasil mengantarkan Portugal menang dengan skor telak 4-0. Bintang Manchester United itu pun keluar sebagai man of the match, usai menyambung dua gol dan satu asis. Sementara Messi lebih sensasional lagi. Saat berhasil memborong semua gol dalam kemenangan 5-0 Argentina melawan tim nas Estonia. Dengan apa yang dilakukan oleh Ronaldo dan Messi tentu semakin membuktikan. Jika mereka masih bisa menunjukkan penampilan terbaik, Messi kini sudah memasuki usia-usia senja sebagai pemain sepak bola. Bahkan selama itu, kedua pemain tersebut tak pernah berbuat macam-macam. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Mbappe saat ini. Mengenai akan hal tersebut, mantan pati Messi di Barcelona, yakni Pep Guardiola menilai. Jika Mbappe masih belum bisa se-level dengan Messi dan Ronaldo. Karena menurutnya, kelasnya masih berbeda jauh. Tak ada yang bisa duduk semeja dengan Messi. Mbappe mungkin, pemain top. Ia akan menjadi pemain hebat. Saya yakin itu. Tapi menyamankannya dengan yang telah dilakukan Messi selama 10 atau 12 tahun, atau Cristiano, contohnya, kita masih harus menunggu. Saya menghargai Mbappe supaya dia tak menambah beban di pundaknya, kata Guardiola pada Soccer Way. Selain Pep Guardiola, Venono Santos juga mengakui, jika anak asuhnya, yakni Cristiano Ronaldo adalah pemain terbaik, dan mungkin hanya Messi yang pantas menjadi pesaing utamanya. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya akan mengulangi bahwa dia adalah pemain terbaik di dunia. Apalagi yang bisa saya katakan. Saya pikir semuanya sudah dikatakan, kata Fernando Santos pada FPF Football. Dengan melihat kondisi yang ada, Mbappe seharusnya malu dengan apa yang dilakukan oleh Ronaldo dan Lionel Messi. Karena mereka berdua tak pernah berbuat aneh, dan fokusnya hanya memberikan yang terbaik untuk klub maupun negaranya. Berbeda dengan Mbappe, yang seolah-olah telah menjadi raja di Paris Saint-Germain. Padahal di klub tersebut, dirinya belum mampu memberikan semuanya, termasuk trofi Liga Champion. Jadi itulah reaksi dunia saat Mbappe Ronaldo dan Messi menunjukkan kelasnya sebagai pemain terbaik di dunia sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!